Intro Baik pemirsa anda masih menyaksikan dialog fokus Dan pada malam hari ini dengan tema pilkada di tengah covid-19 Dan masih bersama ketua KPU kita lanjutkan diskusi tadi Pak Ketua Sudah bisa kedengaran suara saya Pak Ketua ya Ya Pak Ketua tadi kita ke persoalan anggaran Tentu saja dengan kondisi pandemi covid-19 ini Tentu saja konsekuensi anggarannya bertambah Dibandingkan dengan kondisi ketika masih normal Biasa kalau TPS misalnya ini contoh salah satu anggaran pembangunan TPS Sebiasa yang pemilih di setiap TPS 500 Kemungkinan dengan covid-19 ini kan jumlahnya dikurangi Nah ini tentu akan bertambah jumlah TPS Jumlah penyelenggarannya juga akan bertambah Nah bagaimana dengan ketersediaan anggaran Untuk pelaksanaan pilkada Sementara di sisi lain juga kita tahu bahwa anggaran ini banyak terserap dengan penanganan covid-19 Silahkan Pak Ketua Ya baik Terima kasih Pak Hadi Jadi terkait dengan anggaran Tiga daerah ini sudah melakukan optimalisasi Ya sudah melakukan optimalisasi terhadap anggaran sebelumnya Berapa yang terbunuhkan dan berapa yang tidak terbunuhkan Ketika cut off masa pandemi covid-19 Nah memang benar ada peningkatan anggaran Karena kita dari TPS yang jumlahnya 800 per pemilih Atau pemilih per TPS itu 800 Untuk mengurangi kerumunan Maka kita di KPWRI mengurangi menjadi 500 Ini otomatis ada pembengkakan pembiayaan Akan tetapi memang ada beberapa juga yang efisiensi yang bisa kita lakukan Terkait dengan pandemi covid-19 ini Yang pertama misalnya terkait dengan pertemuan Pertemuan-pertemuan yang sebelumnya harus mengumpulkan orang Butuh tempat, butuh konsumsi, dan seterusnya Ini diganti dengan zoom meeting atau meeting online Meeting dengan dalam media jaringan Sehingga ini juga adalah bagian dari efisiensi Kemudian ada hal-hal yang harus Misalnya harus melakukan monitoring dan supervisi berhadap-hadapan Teman-teman KPU Kabupaten juga sudah memaksimalkan Atau mengoptimalkan pertemuan, supervisi, dan lain sebagainya itu Dengan menggunakan media dalam jaringan Kecuali ada momen-momen atau tahapan-tahapan tertentu Yang tidak memungkinkan Yang memang mengharuskan untuk sosialisasi tetap muka Atau pertemuan tetap muka Maka mau tidak mau KPU tetap menganggarkan atau mengagendakan Hal-hal kegiatan-kegiatan seperti itu Jadi sebenarnya meskipun tidak balance Akan tetapi Teman-teman KPU Itu melakukan rasionalisasi Dan optimalisasi anggaran Demi daerah kita ini Insya Allah kita bisa laksanakan Kecuali untuk persoalan penanganan COVID-19 Itu tiga daerah sudah menyatakan bahwa Atau sudah menyepakati untuk penganggaran Diminta ke pusat Dengan penganggaran KPURI atau melalui APBN Sehingga praktis Optimalisasi anggaran di tiga daerah Untuk di tingkat daerah itu Di kabupaten Kita bisa melakukan Rasionalisasi dari kegiatan-kegiatan Yang ada Dari kegiatan-kegiatan konvensional Yang kemudian kita kemas dengan Adaptasi pandemi COVID-19 Saya kira begitu Pak Hadi Pak Ketua Yang menjadi pertanyaan publik juga Mengenai pelaksanaan kampanye Pelaksanaan kampanye ini nanti Tekniknya juga seperti apa yang diatur oleh KPU Nah adanya pembatasan-pembatasan Ini juga dikhawatirkan Tidak akan maksimal hasil Atau ini bisa Apa namanya Berdampak kepada para calon Yang merasa Agak Tidak maksimal kampanye mereka Apabila dihadiri oleh masa yang Jumlanya sangat terbatas Misalnya hanya dibatasi untuk Dialogisanya 20 orang Karena harus menjaga jarak Dan lain sebagainya Nah kira-kira Seperti apa tanggapannya Pak Ketua Ya Memang ini juga menjadi Bagian dari tantangan Pelaksanaan Pilkada kali ini Dimana infrastruktur Jaringan internet Atau media dalam jaringan Itu Belum menyentuh secara maksimal Keseluruh pelosok-pelosok Yang ada di daerah Gorontalo ini Nah Ini adalah Saya kira tinggal pemetaan strategi Dan seperti apa modelnya Itu sudah menjadi PR bagi partai politik Termasuk PR bagi kami penyelenggara Untuk bagaimana Bisa memaksimalkan Daerah-daerah tertentu Yang memang tidak bisa dilakukan Sosialisasi Dengan media jaringan Misalnya Pinogu Untuk Kabupaten Bonebulango Dan daerah-daerah tertentu Kemudian Ini juga sebenarnya Mengharuskan Atau menghendaki kita Untuk Memilih strategi baru Atau mengoptimalkan Hal-hal yang lainnya Misalnya Kampanye lewat Sosmed Kampanye lewat Media Dan lain sebagainya Memang ini juga Yang belum menjadi Belum ada riset Dengan kaedah-kaedah ilmiah Berapa persen Pengguna Media Sosial Di Gorontalo Pemilahannya Kategorisasi Orang tua Orang muda Perempuan Laki-laki Petani Dan lain sebagainya Juga belum ada riset Terkait hal itu Kami belum menemukan riset itu Dan ini adalah PR ya bagi kita Untuk bagaimana Itu menjadi bagian dari Indikator kerawanan kita Yang merupakan tantangan Pelaksanaan pilkada Baik secara teknis Tahapan Maupun Bagaimana teman-teman Partai politik Bagaimana teman-teman Peserta pemilu Atau peserta pilkada Para calon ini Untuk Mengadaptasi Model konvensional Model kampanye konvensional Yang dilakukan selama ini Dengan Adanya pandemi COVID-19 Kira demikian Bagaimana teman-teman Terima kasih telah menonton